Halo, bersama Kak Irfan lagi. Sekarang kita akan membahas konsep tentang listrik dinamis. Sesuai dengan namanya, listrik dinamis merupakan listrik yang bergerak. Kita awali dengan sebuah konsep analogi. Ada di sebuah pegunungan dengan bukit dan air yang mengalir di dalamnya. Dan ada batu-batuan yang dilewati oleh air tersebut. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu tiga parameter dasar yang penting dalam sebuah listrik dinamis. Pertama, ada yang dinamakan dengan volt atau tegangan. Tegangan listrik. Terus ada yang dinamakan dengan arus listrik. Terus ada yang dinamakan dengan hambatan. Tiga parameter ini merupakan konsep yang paling dasar dari bab listrik. Kita masuk ke dalam analogi. Bukit di sini kita bayangkan sebagai tegangan. Air di sini sebagai arus listrik. Dan batu-batuan di sini sebagai hambatan listrik. Jadi, kalau dalam rangkaian fisika, adik-adik seling melihat rangkaian seperti ini. Air bergerak karena ada perbedaan ketinggian. Jadi, dalam rangkaian listrik pun elektron bergerak karena ada perbedaan potensial. Jadi, elektron itu bergerak dari sini ke sini. Air bergerak karena ada perbedaan ketinggian. Elektron juga bergerak karena ada perbedaan potensial. Air di sini merupakan arus listrik di sini. Dan dalam perjalanannya, air selalu bertemu dengan hambatan. Nah, hambatan batu di sini merupakan hambatan di listrik di sini. Oke, jadi arus listrik mengalir karena ada beda potensial. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar mengenai hubungan antara ketiga parameter itu. Nah, hubungan antara ketiga parameter itu dilukiskan sebagai rumus matematis ini. Ini dinamakan dengan hukum Ong. Di mana tegangan sangat bergantung dari nilai arusnya dan dari nilai hambatannya. Itulah konsep tiga parameter dasar listrik dinamis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.